Halo semuanya semuanya mana semuanya jadi balik lagi di channel ini jadi disini saya mau reaction ya saya mau eh memposting ulangnya video saya yang pernah saya upload dan saya sudah edit kembali ya jadi ini adalah tongkonan keluarga dari keluarga saya sendirinya jadi disini saya akan menjelaskan saya sedikit berbagi buat teman-teman yang mungkin bukan orang Toraja atau bukan orang Sulawesi ya yang mungkin belum paham tentang tongkonannya jadi ini dari daerah tanah Toraja mungkin ini bisa menambah sedikit pengetahuan kali ya dari Sulawesi Selatan bahwa tongkonannya seperti apa dan menariknya tangguhan ini bangunannya sangat unik ya pembuatannya juga tuh tidak sama sekali tidak memakai paku guys ya tapi kenapa bisa kok bisa sampai eh sedemikian rupa ininya ya pemasangannya gitu oke jangan lupa subscribe ya oke tunggu sebentar kita loading kita sub dulu searching searching disini ya tunggu guys ya sebenarnya sebenarnya saya sebenarnya tadi malam saya bikin video ini tetapi ya kurang detail ya kurang detail oke jadi seperti yang kalian lihat video-video di atas nih ya di atas nih ini di atas mau maaf nih kalau video saya menghalang-halangnya ya jangan lupa subscribe dulu tabe 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 jadi jadi ini ini saya baca ya saya baca dari Toraja ini ya Toraja wilpedia ya dari blogger blog orang yang jadi tongkonan ya fungsi apa fungsi tongkonan kita bahas dulu jangan fungsinya ya tongkonan adalah ya adalah ini menariknya adalah rumah adat masyarakat suku Toraja ya rumah adat masyarakat suku Toraja yang berada di Provinsi Selawesi Selatan ya mungkin kalian juga pernah lihat tuh di TV ya atau di channel-channel sebelah ya di Indonesia lah Selawesi Selatannya arsitektur tongkonan dikenal dengan bentunya yang khas melalui struktur bawah struktur bawah ya tengah dan atas yang memiliki keindahan estetika struktur dan konstruksinya ini karena saya nggak bisa ngapal jadi saya baca ya ya Oh mekanik sistem struktur membentuk suatu sistem estetika ini kayak nggak usah terlalu ribet ya ngapacanya gitu tongkonan dalam bahasa teraja diartikan sebagai tempat duduk atau tongkon ya kalian kan pernah tongkon tuh kalau ada pesta-pesta diartikan sebagai tempat duduk atau tongkon atau duduk ya artinya tongkonan merupakan rumah panggung tradisional masyarakat Toraja berbentuk persegi empat panjang ya dibuat sebagai rumah panggung agar penghuni tidak mudah diganggu oleh binatang buas Wow mantap jadi emang di Toraja ada binatang buas kah hmm pertanyaan saya juga tidak tahu ah binatang-binatang buas kayak nggak ada lah ya seperti harimau atau Hai kata tongkonan berasal dari kata tongkon yang berarti duduk mendapatkan akhiran an maka menjadi tongkon yang artinya tempat duduk dan Oh apa Ongan berarti bernaung jadi tongkonan Ongan itu bernaung duduk bernaung gitu ya duduk bernaung merupakan berpaduan pengertian kata tongkon arti kata tongkon dapat digunakan dalam sistem konstruksi gitu ya itu teman-teman jadi tunggu 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 nggak jelas ya hahaha jangan 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 ya jadi pengertian kata teman menurut Said ya kata tongkonan terdiri dari kata tongkon yang berarti duduk mendapat adat air anu jadi tongkon air sudah tadi ya sudah minta dibawa sorry sorry ini kalau membaca saja ini rumah ada tongkonan sebagai rumah adat yang berasal dari Toraja Sulawesi Selatan dengan filosofi al-todolo aku baru tahu ya filosofi al-todolo rumah tongkonan juga menjadi simbol martabat keluarga ya martabat keluarga dari masyarakat Toraja sehingga pembangunannya tidak semerangan guys ya termasuk yang tadi saya bilang tidak pakai kapaku kalau kalian bikin rumah atau peti-peti atau apa pondok-pondok atau lantang-lantang pasti kalian membutuhkan paku toh tapi ini tidak pakai paku bayangin ya rumah semua sebagusnya tidak pakai paku apa ya benar ya dengar ya kita ya ini saya cuma membaca sebenarnya tapi saya percaya karena memang kita punya tongkonan dan ini video ini sendiri itu tongkonan nenek saya ya gitu jadi fungsi tongkonan itu apa ya jadi pada awalnya rumah tongkonan dibuat sebagai salah satu tempat untuk menjadi sebuah pusat apa pusat budaya bagi masyarakat Toraja rumah adat juga akan menjadi sebagai pusat sosial tempat upacara religi bagi keluarga yang ada bagi keluarga yang ada kalau nggak ada oh iya sih berarti tidak semua orang bisa membuat tongkonan gitu ya guys ya orang yang mampu artinya orang yang ada ya ini orang yang mampu mungkin biaya atau apalah itu juga kurang ini ya kurang paham gitu oke kemudian ya mayoritas suku terraja memeluk agama Kristen ya mayoritas sementara sebagian menganut Islam dan kepercayaan animisme yang dikenal sebagai aluktodolo ya nenek-nenek dulu masih ada yang mengaluk tetap dolo tapi sekarang-sekarang ya kita semua sudah ada yang Kristen ada yang Islam ya ya pemerintah Indonesia telah mengakui kepercayaan ini sebagai bagian dari agama Hindu Dharma ya iya kah kembali bertanya aduh oke dan ini lagi nih ya mengapa rumah terraja berbentuk perahu oke ini bagus nih tempatnya bentuknya menyerupai perahu dan menjadi pengingat pengingat bahwa leluruh masyarakat terraja sendiri menggunakan perahu agar bisa sampai ke Sulawesi berarti dia dari mana dong dari Arab kali ya tapi bos jangan bercanda ya jadi gitu dan ini lagi pertanyaan-pertanyaan seperti ini tuh kadang-kadang saya bingung ya setiap saya di editor aja saya ngeliat itu kenapa arah-aranya itu tidak ada yang ber ini dibalik-balik hahaha oh gitu gak sih ya jadi mengapa rumah tanggungan selamanya menghadap ke utara ya kenapa gak ke selatan atau ke apa ke barat ya kan bangunan rumah tanggungan selalu menghadap utara hal ini melambangkan pandangan kosmologi masyarakat terraja yang percaya bahwa arah utara atau ulunnalino atau arah kepala dunia arah ini juga sebagai penghormatan bagi pencipta serta bagian dari kepercayaan bahwa nenek moyang mereka berasal dari utara utara mana nih utara sana timur timur selatan utara oh iya benar berarti dari utara berarti berlawanan arah dengan sunggokong ya kalau sunggokong itu pergi ke ke barat ya oh iya ya ke barat mencari kitab kalau nenek moyang terraja ini bagi untuk pemahaman kosmologi masyarakat terraja ya bahwa arah utara atau ulunnalino atau arah kepala dunia arah ini sebagai penghormatan bagi pencipta sebagai pencipta penghormatan bagi pencipta serta bagian dari kepercayaan bahwa oh nenek moyang mereka percaya nenek moyang itu mereka berasal dari utara guys itu oke nah siapa nih nenek moyang terraja nih siapa siapa nenek moyang orang terraja nenek moyang suku terraja berasal dari teluk tongkin teluk tongkin yang tersebar antara China Selatan dan Vietnam bingung lagi kok ini kalau gak dibaca nih gak dengerti gak dipaham walaupun kita hari-hari ya lu termasuk orang terraja mungkin gak paham ya lu lu bukan semuanya ya ada sebagian gitu termasuk gue ini kalau gak aku baca di google gak akan paham aku ya kan kemudian mereka mendiami pesisir pantai selatan ya pantai Sulawesi Selatan sebelum akhirnya pindah pindah dataran tinggi oke gitu nah mengapa disebut mengapa disebut terraja ini lu terraja ya masyarakat lu pada saman Belanda menamakannya terraja yang berarti orang yang berdiam di sebelah barat terraja sementara itu versi lain menyebutkan terraja berasal dari terraja 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 beda ya asal katanya toh dari tau yang berarti orang dan raya itu untuk penjual sayur asal katanya toh toh dari tau yang berarti orang dan raya dari kata marau yang berarti besar oke sampai disini dulu ya nanti di next video kita samul lagi yuk guys terima kasih assalamualaikum selamat menikmati